Hai harusnya tuh seperti ini guys ada rumput-rumputnya nah ini tuh gitu tapi disini grafiknya error dia karena GPU nya tidak bisa menyesuaikan kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta teman-teman di video kali ini disini saya mau coba tes ya di Aiku Z7 5G di sini guys ya sebelumnya saya sudah buat tutorial di channel Zekta tutorial terkait emulator Sudachi ya yang saya sudah coba tes di Poco X6 Pro teman-teman ya Nah ya saya coba tes ya untuk ini guys nih ya saya coba perlihatkan Sudachi ya emulator Sudachi saya coba tes di Poco X6 Pro nanti bisa dicek aja untuk tutorial lengkapnya di deskripsi ya untuk cara installnya nah disini saya mau coba tes di Aiku Z7 5G sebelumnya saya coba tes mainin game Naruto Strom ya connection ini di Poco X6 Pro itu bisa guys ya Nah tapi pada saya coba tes mainin Dragon Ball Z itu nggak bisa guys nah ya memang sih dia saya disini di Poco X6 Pro nih dia ini bisa masuk ke dalam gamenya ya tentang bisa lihat nih dia bisa masuk tapi ketika mau ke gameplay dia nggak bisa guys ketika ke gameplay dia nggak bisa nah sekarang disini saya mau coba tes di Snapdragon ya di Aiku Z7 5G si rajanya emulator apakah dia bisa jalan atau tidak guys Sudachi emulator ini dan kalau menurut saya sih Sudachi ini udah oke lah teman-teman ya nggak harus banyak setting setting khususnya nih dia bisa masuk seperti ini juga di Poco X6 Pro itu udah bagus banget guys tuh ya nih kita coba lihat dia bisa masuk ya cuman dia nggak bisa ke dalam gameplay kita kita coba lihat ya nih dia masih loading ya kalau kita coba lihat untuk eh intro 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 game-nya itu bisa jalan guys kita coba lihat Hai key memang agak sedikit lama loadingnya dan disini FPS nya ke deteksi teman-teman bisa lihat nah ini dia oke aja nah ini juga ada loading teman-teman tuh atau teman-teman maaf ya tadi saya skip dan ya ada suara musiknya takutnya kena copyright nah teman-teman bisa lihat disini dia berjalan dengan lancar ya untuk animasi intronya lihat oke ya kita skip aja nah disini tuh harusnya kelihatan guys nah disini tuh harusnya kelihatan ada rumput-rumput kemudian ada naga gitu ya terbang kalau disini nggak ada ya gitu guys ya nah jadi seperti ini eh tampilannya di Poco X6 Pro lihat tuh ya ini di Poco X6 Pro ini pakai Sudachi ya tuh nah sekarang kita coba lihat guys ini di Aiko C7 5G kita coba masuk ke Dragon Ball nah cuman disini bedanya teman-teman ya dengan yang ada di Poco X6 Pro karena Poco X6 Pro itu menggunakan MediaTek ya jadi nggak bisa custom GPU guys teman-teman bisa lihat aja video saya sebelumnya tutorial cara installnya nah kalau di Aiko ini ada GPU setting nah ketika kita menggunakan GPU bawaan sistem GPU driver itu sama seperti ini guys kasusnya dia nggak keluar ya nah ketika kita coba gunakan ya GPU nya Turnip Adreno kita coba masuk teman-teman ya dengan menggunakan ini oke langsung kita masuk aja nih kita coba lihat guys apakah dia bisa ada rumput-rumputnya atau tidak oke ini disini ke deteksinya teman-teman bisa lihat nah ini NCE Turnip oke ya langsung kita skip-skip aja ya biar cepet ya oke masih loading ini tekutnya editan jadi saya nggak skip guys disini ya biarkan oke suara saya sedikit berubah nih lagi nggak enak tenggorokan guys oke kita coba lihat nah ini dia sudah mulai loading oke animasinya juga atau intronya lancar di iQui 7 5G oke kita coba lihat nah harusnya seperti ini guys tuh lihat ya salah satu kekurangan di Poco X6 Pro ataupun di Mediatek tuh seperti itu guys ya ntar ini kita kecilin dulu nah seperti ini harusnya tuh seperti ini guys ada rumput-rumputnya nah ini tuh gitu tapi disini grafiknya error dia karena GPU nya tidak bisa menyesuaikan nah ya harusnya yang bawah nih kita coba continue ya kita coba masuk ke dalam game nah ini udah ada masuk saya kita coba ini aja ya keluar aja coba lihat guys nah ya tuh bisa masuk guys ya kalau disini lihat dia force close nanti kita ke isi aja nah ya kita lihat di Poco X6 Pro temen-temen tuh dia force close ya nanti kita coba lihat temen-temen di IQ ya masuk gameplay seperti apa oke kita coba lihat nanti guys nah oke guys disini kita sudah masuk nih ya di dalam gameplaynya nih tuh lihat dan dia juga disini bisa dapat di 22, 24, 30 fps guys ya di IQ Z7 5G lihat temen-temen ini bisa guys tuh ya nih kita coba ke si Krilin kayaknya disini kita harus lawan Krilin deh coba ya latihan gitu guys kita coba oke kita coba lihat guys training ya oke kita coba kesini oke lawan Krilin kita coba lihat guys tuh lihat bisa di IQ Z7 5G oh oke dia pakai Kamehameha aku juga mau pakai guys wuuh keren wuuh keren wuuh oke kita di dalam air nih banyak tutorial tutorialnya guys ini kita di dalam air cuk terbang ke atas lah wuuh pakai kekuatan penuhnya nih Goku nih wuuh 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 epek-epeknya luar biasa guys bisa bisa terbang ke atas sih bisa terbang ke atas ya wuuh 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 ini bisa Kamehameha ternyata Oke guys Ada sedikit ada frame Ini gak asik banget eh Harus ke atas eh Di dalam air ini duelnya Nah gitu dong Ke atas ke atas ke atas Naik 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 Ayo Finis guys Enggak seru sih di bawah laut ya Nah jadi seperti itu teman-teman ya Jadi di aiku c7 5G itu Bisa jadi dia ini memang Harus menyesuaikan ya Game-gamenya itu harus menyesuaikan Dengan drippernya gitu ya Nah ini bisa di aiku ya Makanya disini Aiku ini spesial sih Kalau menurut saya guys Jadi hampir semua Game emulator itu Bisa jalan di Aiku c7 5G Bahkan di Poco X6 Pro juga Dia gak bisa cuy Mainin game ini Ya Grafisnya bisa muncul Sebagus ini gitu ya Oke jadi itu teman-teman ya Untuk tes ya Ataupun ya mungkin Perbandingan antara Poco X6 Pro Dan juga di Aiku c7 5G Tes aplikasi emulator Sudaci guys Oke yang mau Coba Atau bisa Simak dulu tutorial lengkapnya Di deskripsi guys ya Oke itu aja dan Semoga bisa menjadi referensi Buat teman-teman Dan sampai ketemu lagi Di video saya Selanjutnya Oke Mantap Aiku c7 5G Sip Selamat menikmati Selamat menikmati